Hai semuanya kembali lagi dengan aku ya Nah di video kali ini aku mau unboxing lagi paket yang di depan ini dan ayo sekarang kita mulai buka nah sekarang kita buka dulu clip-on yang di bubble wrap ini kita unboxing dulu yang ini ya ini pertama kalinya aku beli clip-on juga dan sebenarnya cara pakenya juga belum paham banget paham banget ya dan disini juga mau kita coba kita coba sekalian nah ini clip-on nya yang pertama dan ini clip-on kedua dan kalau aku lihat-lihat di video-video orang ini tuh clip-onnya murah banget aku beli cuman Rp15.000 dan kalau pakai clip-on ini tuh harus pakai splitter ini biar suaranya keluar gitu ya yang aku yang aku tengok video-video orang nah ini satu paket dan ini clip-on merek Boya yang by M1 dan sekarang aku mau coba ini satu persatu dan kalian terus tonton videonya ya Nah clip-on pertama yang mau aku coba tuh sepertinya yang merek Boya ini aku beli ini aku beli ini dengan harga Rp179.000 di online shop dan sekarang coba kita buka dulu ya dia packingannya pakai kotak Oh udah dalamnya itu ada kayak buku panduan nah ada buku panduannya kemudian ada tasnya ya kayak dari kulit gitu kemudian nah ini ada clip-onnya Oh ini clip-onnya ini apa ya aku juga kurang tahu dan nanti kita coba sama-sama ya ini ada busanya juga sepertinya busanya ini dipasang di clip-onnya ini ya kita pasang sekarang aja nah busanya udah aku pasang ya dan ini ada penjepitnya ini letaknya disini ya penjepitnya kita letakkan disini di bawah mikrofonnya nah disini untuk kita jepitkan di baju nanti dan kemudian disini tuh ada tempat baterainya nah disini tuh ada tempat baterainya dan kita juga udah dapat baterai udah termasuk dalam paketan clip-onnya nah baterainya itu kayak baterai jam ya bulet kecil kayak baterai jam tangan gitu nah ini udah ada baterainya nah di tempat penyimpanan baterai ini juga ada benang ya benang ini fungsinya untuk agar kita bisa lebih mudah mengeluarkan baterainya nanti jadi sebelum kita masukkan itu kita tarik dulu benangnya keluar jadi benangnya itu kita taruh di dulu ya baru kita masukkan baterainya jadi kalau misalnya kita mengeluarkan baterainya nanti kita tinggal tarik aja itu nggak susah nah aku masukkan dulu ya kemudian kita pasang nah kemudian ada ini juga tapi aku kurang paham ini untuk apa tapi sepertinya ini bukan untuk handphone ya dan sepertinya clip-onnya itu ini aja ya dan disininya juga itu ada dia bisa mode kamera bisa juga dengan mode smartphone karena aku disini pakenya handphone jadi kita pakai di mode smartphone ya dan sekarang ayo kita coba dulu nah kabelnya ini cukup panjang dan sekarang aku mau coba di handphone yang lagi aku pakai sekarang apakah dia berfungsi atau enggak nah sekarang aku mau cobain clip-on ini langsung dari handphone ya sekarang mulai colok nah udah aku colok dan sekarang kita coba tes denger suaranya pakai clip-on ini ini aku udah pakai clip-on dan kalau bisa kalian bandingkan suaranya itu jauh lebih deres daripada aku nggak menggunakan clip-on dan sekarang aku mau tes aku nggak menggunakan clip-on sekarang ini dengan suara yang sama aku tuh nggak pakai clip-on tapi suaranya itu sangat kecil aku nih ngomong kayak biasa aku bikin video tapi kalau aku pakai clip-on ini suaranya jauh lebih besar jadi kita tuh ngomong nggak perlu teriak-teriak lagi dan aku coba jepit di baju dulu nah clip-onnya udah aku jepit di baju dan ini akan mempermudah banget untuk aku bikin video jadi nggak perlu lagi ngeluarin suara kuat biar kalian bisa dengar dan clip-on ini pastinya akan sangat membantu aku untuk bikin video di video-video selanjutnya dan aku beli itu dengan harga Rp 179.000 dan aku udah dapat satu paketan yang tadi udah aku tunjukin sekarang aku mau coba clip-on yang satunya lagi nah di clip-on yang kedua ini aku beli dengan harga Rp 15.000 aja untuk clip-onnya dan audio splitternya dengan harga kalau nggak salah Rp 10.000an ya jadi tuh murah banget beda sama yang aku beli yang merek Boya tadi nah kalau kita beli clip-on yang harga Rp 15.000an ini aku juga tengok video-videonya review-review yang lain kalian tuh harus beli audio splitternya juga biar suara dari clip-on ini juga bisa keluar dan sekarang ayo kita coba di handphone ya sekarang aku colokin clip-on ini ke audio splitternya tapi yang ada gambar mikrofonnya kalau yang satu lagi tuh gambar kayak gambar headphone gitu tapi ini kita colokin di bagian mikrofon nah setelah dicolok aku colokin ke handphone nah aku colokin ke handphone dulu dan sekarang ini udah suara dengan menggunakan clip-on ini dan kalau bisa kalian denger suaranya juga keras ya juga membantu banget dan aku mau coba ngomong tanpa menggunakan clip-on biar kalian bisa ngebandingkan gimana perbandingan suaranya nah ini aku udah ngomong tanpa clip-on tapi dengan nada yang sama dan ini aku pakai clip-on dan kalian bisa nilai sendiri gimana perbedaan dari suaranya dan sekarang coba aku jepit di baju gimana suaranya kalau clip-onnya itu agak jauh dari mulut nah ini aku udah jepit di baju mungkin suaranya masih deras tapi gak sederas aku deketin di apa di mulut oh iya tapi ininya itu bahan jepitannya itu kayak plastik ya dan lebih ringan kayaknya kurang kuat sih tapi kalau cuman digantung di kerah gini aja pasti bisa tapi kayaknya jepitannya itu ringan banget ya dan sekarang aku pingin ngebandingin suara clip-on yang merek Boya dan clip-on yang satunya lagi nah sekarang aku udah ngomong pakai clip-on Boya ini dan aku letak di dekat mulut dan suaranya tuh masih keras ya kuat dan coba kita bandingkan dengan clip-on yang seharga 25 ribu tadi nah sekarang aku udah nyobain clip-on yang satunya lagi yang harga 25 ribuan ini dan kalian bisa ngebandingkan sendiri gimana perbedaan dari suaranya aku ngomong ini dengan nada yang sama dan sama-sama aku taruh di dekat mulut dan sekarang aku mau ngetes naruh clip-on ini di baju aku mau ngetes gimana kejelasan suaranya mungkin gak se keras waktu ditaruh di mulut ya tapi ini juga udah pasti lebih membantu dan sekarang kita coba kalau gak pakai clip-on sama sekali ini aku pakai clip-on yang merek Boya nah ini aku udah gak pakai clip-on lagi dan suaranya bisa kalian nilai sendiri dan sekarang kita coba ke clip-on yang satunya lagi dan sekarang aku mau ngetes clip-on yang harga 25 ribuan ini aku tempelin di baju nah aku udah pakai clip-onnya di baju dan kalian denger suaranya dan sekarang aku mau coba copot kalau aku ngomong tanpa clip-on suaranya itu bakal seperti ini dan aku ngomong itu di masih dengan nada yang sama nah setelah aku ngebandingkan dua clip-on tadi sangat jelas mungkin perbedaannya ya dari harganya juga udah jauh berbeda ini tuh sedikit lebih berisik atau mungkin jauh lebih sensitif kalau aku tuh pegang kabelnya aja dia tuh bisa kayak bunyi srek-srek-srek beda sama yang merek Boya ini walaupun ada tapi itu gak seberisik yang clip-on ini cuman kalau lebih jauhnya aku juga belum tahu gimana perbedaan jauhnya karena juga aku belum nyoba ya kalau dari segi mic-nya itu kalau yang merek Boya ini dia lebih kecil ya tapi bulat kalau yang harga 25 ribuan ini dia lebih besar mic-nya agak lebih panjang kalau dari segi bentuk aku lebih suka yang ini karena lebih kecil lebih praktis dan lebih gak terlalu menonjol dan sampai sini dulu video aku tentang nge-review kedua clip-on ini dan terimakasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati